Intro Lagi-lagi, Tulungagung menunjukkan potensi wisatanya Dengan kemunculan beberapa tempat wisata baru yang menjamur di berbagai wilayah kota Tulungagung Intro Kali ini, gak jauh dari pusat kota Kami menuju salah satu spot keren yang lagi ngehits di kalangan anak-anak muda Tulungagung Yah, air terjun Cobankromo, Desa Pelem, Kejamatan Campur Darat Intro Untuk menemukan lokasi air terjun Cobankromo, mudah saja pemirsa Jalannya searah dengan jalur ke pantai Popoh melalui jalan besar Campur Darat Sekitar 12 km atau memakan waktu sekitar 20 menit Untuk aksesnya sudah sangat mudah Karena bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat Selama berjalanan, Anda juga akan disuguhkan pemadangan hamparan sawah petani yang menghijau serta melewati pemukiman warga Halo, berusaha kita terjumpa bareng Nisa disini dalam persona wisata Tulungagung Dan kali ini kita akan mengunjungi salah satu lokasi wisata yang ada di Desa Pelung di Kamatan Campur Darat Tulungagung Seperti apa keseruannya? Ikuti terus perjalanan kita kali ini Setelah beberapa menit menempuh perjalanan Sampailah kita di lokasi air terjun Coban Kromo Di Coban Kromo terdapat 3 spot menarik yang wajib dikunjungi Yang menjadi tujuan pertama kami adalah air terjun Kaliso Terima kasih telah menonton! Ya pemirsa saat ini saya sudah tiba di kawasan air terjun Coban Kromo Desa Pelung, Kecamatan Campur Darat Tulungagung Dan kali ini lokasi pertama yang akan kami kunjungi yaitu air terjun Kaliso Ikuti terus perjalanan kita kali ini Menyusuri jalan setapak sembari menikmati pemandangan sekitar Kami pun menuju lokasi air terjun Kaliso berada Dan pas banget kami ditemani oleh beberapa pengunjung Memang untuk lebih dekat ke arah air terjun Kaliso Dari yang tadinya kita bisa menempuh perjalanan dengan kendaraan Kali ini kami harus jalan kaki Pemirsa selama perjalanan menuju air terjun Kaliso Jangan khawatir untuk tempat beristirahat Karena di selama perjalanan terdapat sebuah gas hubung Yang bisa Anda gunakan untuk beristirahat sederhana Terima kasih telah menonton! Puas istirahat sejenak di sekitar lokasi air terjun Kaliso Kami bersama pengunjung lainnya melanjutkan perjalanan Untuk lebih dekat lagi dengan air terjun Kaliso Terima kasih telah menonton! Berbeda dari sebelumnya Medan jalan ke arah air terjun Kaliso sedikit menancak Melewati perbukitan Dan air terjun Kaliso sudah di depan mata Yo Mirsa dari atas ini kita bisa menikmati pesona air terjun Kaliso yang berada di sebelah kiri saya Dan juga air terjun Tobankromo yang berada di belakang sana Dan di air terjun Tobankromo sendiri terdapat sebuah luang atau sumur yang berisi air yang cukup beris Telong Agung mempunyai banyak obyek wisata yang perlu dikunjungi Mau tahu keindahannya saksikan pada hari Jumat Pukul 15.30 hanya di Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!